Intro Halo pribadi, selamat datang kembali cuy Di video kali ini masih ada hubungannya ya Sama Genshin Impact, tenang aja Sesuai judul dan thumbnail Seperti biasa, gue mau sharing ke kalian 5 DPS terbaik di Genshin Impact Update 1.4 versi gue Dan gue akan coba jelasin dengan bahasa Yang sesimpel mungkin ya Supaya yang baru main Genshin Impact ini paham juga ya kan Tapi sebelum itu gue mau kasih tau kalian ya Kenapa 5 karakter ini bisa menjadi yang terbaik versi gue gitu Jadi gue menilai DPS ini tuh dari damage yang tinggi yang pertama Yang kedua tuh mereka menyerang gak cuma damage aja yang kita lihat ya kan Tapi efek yang bisa ditibulkan kayak knockback atau knockup ya Semacam yang kayak gitu-gitu lah Not control dari si DPS karakter ini Dari segi weapon mereka ini juga jangan sampe ribet cuy Dalam artian lu punya mereka Walaupun senjata lu gak sesuai rekomendasi ya Modul senjata craftingan tuh udah cukup gitu Gak masalah besar lah buat si DPS ini Terakhir itu gue nilai dari fleksibilitas seorang DPS ya DPS yang terbaik nih menurut gue Ketika mereka satu tim dengan party apapun ya Yang bukan rekomendasinya Hal itu gak bikin performa dari DPS ini menurun drastis cuy Jadi bener-bener gue nilai ini bukan berdasarkan selera gue ya Kalo berdasarkan selera gue ya beda cerita Tapi ini berdasarkan kemampuan mereka Dari mulai skill terus juga Ultinya, elemental burstnya Sampai talent S-CAN nya juga cuy Terus juga dari pengalaman gue pake karakter itu Kalo gue punya karakternya Ya paling gue liat dari referensi Atau minjem karakter temen gue Gue pake, gue cobain Dan gue nilai karakternya seperti apa gitu ya kan Dan yang jelas cukup cons 0 ya Cukup cons 0 itu udah buat karakter ini Udah cukup jadi DPS yang punya pengaruh banyak Di dalam party atau team ya kan Dan sebelum mulai Tolong buat yang belum subscribe Di subscribe dulu ya kan Sekalian lonceng sama tombol like nya cuy ya Terima kasih Oke sekarang kita let's go To the top 5 best DPS in Genshin Gameback Pertama ada yang terhormat Diluk Senpai Diluk ini dari awal rilis Kemampuannya udah diakuin Sebagai DPS paling stabil Bahkan sampe sekarang cuy Jangankan kemampuannya Dari penampilannya aja Kita udah tau gitu ya Karena ini orang bedes banget DPS parah anjir For your information ya Best attack Diluk ini tuh Paling tinggi Di antara semua user Claymore Diluk punya skill aktif Sebanyak 3x hit Ngasih damage pyro Dan sakit pastinya Itu ngebuat Diluk enak banget Ngasih elemental damage Atau elemental reaction damage Dan yang jarang player Genshin sadarin Kalo kemampuan knockback Dari skill Diluk itu Ngebanti banget buat lawan musuh Ukuran kecil Ukuran sedeng lah Ya kalo ukuran gede Gak bisa di knockback Sampe Diluk susah Terus juga ulti Atau burst nya Diluk ini Itu punya damage DOT Apa itu DOT bang Kalo AOT itu kan Attack on Titan Kalo DOT berarti Defense on Titan Canda Titan Ya DOT itu Damage over time Efek negatif Semacam kayak kebakar gitu Atau kena efek racun Juga termasuk efek DOT Damage ulti Diluk ini ada 3 Yang pertama pas nebas depan muka Yang kedua DOT nya Yang ketiga ledakan Ketika si Phoenix nya ada di ujung Makanya tebasan Diluk ini Gak sesakit Who tau ya Karena Diluk punya 3 damage Sepengalaman gue Make Diluk Diluk ini bener-bener bisa Ngebantu lo banget Mau lawan musuh yang kecil Yang gede ya kan Diluk ini bener-bener Mempermudah kita Melawan musuh seperti apapun Ya kecuali musuhnya Elemen pyro Itu alasan gue Kenapa Diluk ini Sampai sekarang Masih jadi DPS yang terbaik Mulai dari damage yang konsisten Crowd control yang bagus Itu ngebantu banget Sampai dipasangin Ama party apapun ya Gak bakal nurunin Performa Diluk Secara drastis cuy Di generasi kedua Ada Tartalia Gue biasa panggil Cilde tergede-gede Karena lebih singkat Lebih enak aja gitu ya kan Cilde ini termasuk DPS terbaik Sampai sekarang Damage pukulan skillnya konsisten Dan elemen hydro Ngebuat dia fleksibel Setim dengan siapapun Gue menilai mulai Dari skillnya dulu cuy Cilde berganti mode Jadi jarak deket Sambil convert serangannya Jadi hydro damage Yang dimana ini Enak banget Buat main elemental reaction Buat pukulin banyak musuh Kombo yang biasa dipakai itu Electro charge sama freeze Electro charge Biasanya lebih efisien Lawan musuh banyak Freeze lebih efisien Lawan musuh yang ukurannya gede Kayak robot Wingard atau Geo V-Sharp Nah ultinya Cilde ini Termasuk burst damage Paling gila cuy Di antara semua DPS Persenan damage-nya tinggi Banget ya kalian ketau lah Karakter Cilde ini Rajanya one shot every boss Jadi itulah faktor-faktor Yang ngebuat Cilde ini Jadi salah satu DPS terbaik Sampai update 1.4 ini cuy Mulai dari damage-nya yang tinggi Weapon-nya yang gak ribet Lu gak punya Death Stringless Bisa pake Windloom Order L5 gratisan Ya kan Party sama karakter Shutter Pack pun Bukan masalah besar Buat Cilde ini Yang ketiga ada si Kambing Adeptus Gaming Nenek Ganyu Ganyu ini menurut gue User bau paling alik Gak ada obat Kenapa? Karena dia modal senjata Prototype aja Damagenya meleduk-leduk cuy Apalagi elemen cryo Bisa multiplier damage 1,5 kali lipat Dari efek melt Dengan bawaan damage-nya Yang emang udah pedih Coy Skillnya Ganyu Juga bisa ngeprovoke musuh Yang ngebuat Ganyu ini Bisa aman Kalo lagi charge attack Kalo udah di esken Charge attack Ganyu Juga bisa naikin Crit rate Yang ngebuat Ganyu Bisa nyari stat critical damage Setinggi mungkin Coy Ultinya Ganyu Bisa naikin cryo damage bonus Otomatis charge attack Ganyu Semakin sakit Dan mau lawan musuh gede Kecil Bukan masalah Buat Ganyu Lawan musuh kecil Banyak Ya bisa nyebar Ya kan arrow-nya Lawan musuh yang gede Damagenya sakit parah Coy Nah itulah alasan gue Kenapa Ganyu jadi top DPS Karena dengan keadaan apapun Ganyu masih worth it banget Dan dipartiin sama siapapun Ganyu ini Masih gila damage-nya Nah kenapa gue gak gacha Ganyu Ya alasannya cuma satu Am gue cacat Udah Itu doang Dan gue juga lebih suka Main jarak deket Pukul-pukulan Bar-bar gaming Ya kan Jadi prinsip gue itu Maju duluan Urusan mati belakangan Coy Gitu Jadi gue gak gaja Ganyu Bukan karena ganyunya gak bagus Justru bagus banget Cuman gak sesuai aja Sama gaya bermain gue Coy Next yang keempat Masih seorang adeptus Si tampan dan berani Xiao Ini karakter favorit gue Setelah dilu Karena B-dash nya Xiao Udah no debat Walaupun elemen Xiao Anemo Yang dimana itu elemen netral Tapi perannya sebagai DPS Ngebuat Xiao Tetep bisa ngasih damage yang tinggi Meskipun elemen dia Anemo Skillnya Xiao ini Menurut gue cukup gila Bisa ngedash 2 kali Damagenya sakit Ditambah bisa dipake Saat Xiao di udara Yang ngebuat kalian Bisa plunge attack Setelah mencet skill Di udara Kombo di udara gak tuh Gue menilai ulti nya Xiao Kekurangannya memang Ngedot darah Tapi itu sebanding Dengan damage tinggi Dan kecepatan Xiao Dalam memberikan damage Konsisten dalam Waktu yang singkat Dan ketika keadaan ulti Mau musuhnya punya shield Pun bisa dihajar Sama Xiao Itulah faktor-faktor Yang ngebuat Xiao Jadi top DPS Sampai sekarang Gue pribadi Punya Xiao Dan di spiral abis Xiao ini Alik ngebantu banget Point plus nya sama Seperti sebelumnya Kalian modal senjata prototype Gak jadi masalah Mau di party nama siapa pun Tetap aja gak ngebuat Xiao Kehilangan potensinya Sebagai top DPS Anemo Paling sakti Bandra guna Terakhir ada Hutau The Ghost Blaster Ini alasan gue Kenapa Tidak memasukkan Kli sebagai top DPS Kli itu main charge attack Charge attack Hutau Juga termasuk sakit Kalau udah mencet skill Kelemahan user katalis itu Gak bisa hit Sambil jalan Alias Keukurangan mobility nya Jadi posisi kli Digeser sama Hutau Skill Hutau ini Korbanin HP Sebanyak 30% Itu nyedot Banyak HP Tapi sebanding Dengan total attack Yang didapat Hutau Malah menurut gue Berlebihan nih Attack yang didapat Sama Hutau Karena sakitnya Gak ngotak Dari segi ulti Atau elemental burst Hutau ada 2 kondisi Dan ulti Di saat kondisi Dari Hutau Di bawah 50% Itu sama juga Sakitnya Gak ngotak Dan bisa ngeheal Si kamplit 1 ini Menurut gue Hutau Selama HP nya Nyampe ke 30 ribu By the way Gue pernah bilang Kalau ada DPS carry Yang bisa ngeheal Dan damage nya tinggi Yang gak balance Gak ngotak Tapi menurut gue Heal nya Hutau Masih masuk akal Karena mengingat Potensi maksimal Hutau Akan keluar Kalau darahnya Di bawah 50% Heal nya Hutau ini Masih balance Mungkin kalau jatuhnya Semacam life steal Atau kayak barbara Heal nya Baru udah Jenis heal nya Hutau Udah Gak ngotak lagi Terlalu imba Yang gak ngotak Cuma pertambahan attack Dari skill nya Menurut gue Untungnya gue punya Karakter ini Jadi terima kasih Untuk MiHoYo Yang sudah Membuat akun saya Selalu hokim Namakan karakter Yang overpower Dan juga Saya butuhkan Oke cuy Gue rasa sampai sini Wajah videonya Intinya 5 DPS ini Kalau pakai senjata Sesuai rekomendasi Partinya juga Sesuai rekomendasi Artifaknya wangi Itu udah jelas banget Potensi si DPS ini Bakalan keluar parah Yoloteng gila-gilaan Ketimbang DPS yang lain Menurut gue So kalau kalian suka Videonya bisa di like Comment Top DPS kalian Siapa aja Kalian aja Kita punya Pilihan yang berbeda Dan itu gak masalah Menurut gue Dan jangan lupa Di subscribe Thank you Jangan kesehatan Karena mau kuasa ya Sukses juga buat lo semua So See you next time Goodbye cuy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax